Dan pemirsa untuk mengetahui informasi selengkapnya kita segera bergabung dengan reporter Anjung Purbawi langsung dari Malang, Jawa Timur. Anjung, seperti apa proses evakuasi yang dilakukan untuk hari ini? Ya, Rizka dan pemirsa proses evakuasi dari pesawat Super Tugeno yang jatuh di kawasan Laksda di Sucipto, Malang, Jawa Timur. Hari ini telah dinyatakan 100% berhasil dievakuasi oleh tim gabungan yaitu terdiri dari TNI AU, TNI AD, Dana Polisi, serta dibantu dengan Basarnas dan Kopaska. Hal ini disampaikan oleh Ketua Tim Evakuasi yaitu Kolonel Penerbang Fahir Ianto bahwa dia memastikan bahwa proses evakuasi telah selesai 100%. Di proses evakuasi kurang lebih 30 menit yang lalu telah ditemukan pemirsa flight data recorder yang nantinya akan digunakan sebagai bukti penyidikan dan mengungkap apa sebenarnya penyebab dari jatuhnya pesawat Super Tugeno ini di kawasan Belimbing, Malang, Jawa Timur. Seperti yang kita ketahui pemirsa, jatuhnya pesawat ini mengakibatkan 4 korban jiwa, 3 korban jiwa yaitu pilot dari pesawat tersebut, Ivi, kemudian 2 warga sipil yaitu Ibu Erma dan Nurkolis. Ibu Erma ini merupakan pemilik rumah, sementara Nurkolis adalah penghuni kos-kosan yang merupakan pemilik dari Ibu Erma yaitu istri dari Bapak Mujianto sendiri. Sementara untuk co-pilot sendiri pemirsa baru diketemukan kemarin dan hari ini karena memang kondisi jenazah telah hancur. Hal ini dipastikan merupakan jenazah co-pilot karena dilihat dari pakaian yang menempel dalam jenazah tersebut, dipastikan ini merupakan co-pilot yaitu Saiful. Sementara itu pemirsa seluruh bukti yang telah di evakuasi oleh tim evakuasi nantinya akan segera diserahkan kepada pihak kepolisian dan untuk memastikan apa sebenarnya penyebab dari jatuhnya pesawat tersebut. Sementara kondisi terakhir di lokasi kejadian masih dipenuhi oleh warga sekitar yang masih terus ingin mengetahui perkembangan dari jatuhnya pesawat Super Tukenu di kawasan Laksda Adi, Sucipto, Malang, Jawa Timur. Dan di belakang saya saat ini juga tim gabungan juga masih bersiaga untuk mengamankan sepanjang jalan Laksda Adi, Sucipto, Malang, Jawa Timur. Di depan pintu masuk juga masih terlihat puing-puing bangunan yang dihancurkan oleh tim gabungan karena memang untuk memasuki atau mengevakuasi sejak hari kemarin harus menghancurkan Gapura bagian depan karena memang jalan memasuki kawasan tersebut sangat sempit dan hanya bisa menggunakan kendaraan roda dua. Kondisi terakhir di lokasi tepat jatuhnya pesawat Super Tukenu sendiri juga sudah rata dengan tanah. Demikian informasi terbaru terkait evakuasi pesawat Super Tukenu yang jatuh di kawasan Laksda Adi, Sucipto, Malang, Jawa Timur. Kembali ke studio, Rizka. Baik, Anjung Purwawi, pemirsa melaporkan langsung dari lokasi jatuhnya pesawat Super Tukenu di Malang, Jawa Timur. Selalu bertugas kembali, Anjung.